Halo guys, gue Lohaguchi Jadi guys, hero yang gue maksud disini adalah Marksman Dan Marksman itu bukan Cloud, bukan Curry Atau apapun itu ya Hero yang, apa, late gamenya itu ngeri banget Dan menurut gue lebih ngeri daripada E-Retail Kalau Hansen bilang, E-Retail tuh M-M late game paling mengerikan Menurut gue tuh bukan dia guys Menurut gue tuh M paling mengerikan itu adalah Hanabi guys Cuman, di video ini gue gak bakal record Main Hanabi, kenapa? Karena gue udah sering bikin video Hanabi Kalau misalnya kalian pengen liat, oh baru diomongin Jadi pick musuhnya Jadi, M-M terkuat setelah Hanabi Ada M-M terkuat setelah Hanabi Dan bukan E-Retail, bukan Leslie Tapi gue pengen ambil cloud, cuman Jangan lah Jadi di video ini, M-M terkuat itu adalah Mia guys Cuman Mia ini harus late game banget Baru dia mengerikan banget guys ya Jadi dia late game tuh paling ngeri banget nih Mia Dan sekarang itu Mia ini masuk meta Kenapa? Karena sekarang tuh lagi metanya Guinovir, Harith Ultinya kan Harithnya kalau ulti kan nge-stun Tuh, ada Esmeralda juga Ultinya Esmeralda bisa nge-stun Jadinya banyak banget hero stun Dan disini kita bakal main Mia Dan Hansen main mid Dan kita lagi main sama Chubby Semoga aja di video ini kita menang Oke Son, purify Salah, salah Sampai hijau, cok Oke guys, kita langsung masuk dalam in-game-nya Langsung aja nih guys ya Awal-awal kita beli ini nih guys Beli Hunter Knife Abis itu, kita langsung ke ini dulu aja nih ya Oh iya, enaknya Mia sekarang ada ini ya Ada patung ya Statue-nya bisa kalian pake Buat berubah tower ini jadi patung Mia Sabar nih ya By the way, ini gua lagi pake Mia Kimihime Mia Suzuhime maksudnya Skin Mia Suzuhime Mia Kimihime Jadi ini Mia ini Kalo misalnya udah jadi 2 item tuh udah sakit banget guys Asli Udah ngeri banget ya kalo udah jadi 2 item ya Udah gitu kalo misalnya udah light game Menurut gua dia tuh gak susah banget dibunuh ya Karena ultinya ini Haram by Haram Bu Sakit banget Udah gitu Udah liat game itu lifestealnya kenceng banget Dan Mia ini, lifestealnya itu Menurut gua bagus banget kalo dipakein Hasklau guys Hasklau nih, pake Hasklau itu dia lifesteal bagus banget Ketimbang kalian pake Endless Battle ya Bukan berarti Endless Battle gak bagus Cuman kalo buat awal-awal Mia ini pake Hasklau itu udah enak banget lah Nah, kita jadiin aja patungnya jadi Mia Kimihime Tapi tetep gedean Kimihime gitu Jadi Mia ini pake sepatu attack speed guys Biar dia perangnya itu ini Biar dia musuhnya Harit nih Kalau misalnya Haritnya kesini Kita lepas aja ya Bukan ada orang kan Flicker! Langsung pake aja, gak apa-apa Kita kasih aja dia guys Kita ambil ini ya Sabar nih By the way kita lagi main sama Hansen Sama Chubby ya Tadi gua udah bilang ya Wah mati lagi dia Sayang banget guys Kita lepas Lunox lawan Eh, kita lepas Harit lawannya pake Lunox guys Jadi Harit itu bisa kalah sama Lunox guys Kalo satu lawan satu Aduh, mati lagi guys Wih, udah level 4 ya Gua belum level 4 nih guys Jadi kalo belum level 4 Ini Mia ini belum bagus guys Perlu level 4 dulu Jadi ketika di ulti sama Harit Di ulti sama itu Itu tuh masih bisa hidup gitu loh Jadi kalo misalnya Hansen bilang Hero MM paling late game itu Paling mengerikan itu Ini guys Apa? Irritail Menurut gua tuh Hanabi guys Kedua itu Mia Baru setelah itu Irritail menurut gua Memang kalo udah late game Kenapa gua gak bikin Hanabi? Karena gua udah sering bikin Kalo misalnya kalian pengen liat video Hanabi terakhir gua Gua gak sih liat linknya Ada di description nih guys Gua akan taruh linknya Jadi disini kita pake MM terkuatnya itu Ke ini nih Kita tungguin nih Kalo dia ulti Baru kita aktifin ulti kita Baru gitu guys ya Biar ini musuhnya pake Hanabi lagi guys ya Dimana itu MM terkuat Kalo udah liat game itu Hanabi guys Kalo menurut gua Kenapa? Karena Hanabi itu Order dari jauh itu Susah banget dibunuhnya guys Shieldnya itu dia Susah digang Jadi Meskipun Hanabinya Blunder dikit pun Tetep aja susah ditangkep gitu loh Gak kayak MM lain Menurut gua sama kayak Mia guys ya Mia kalo udah liat game pun Kalo misalnya Blunder pun Dia masih bisa kabur gitu Ada chance buat kaburnya Kenapa? Karena ultinya ini Yang gua lawan Hanabi Kalo Hanabinya ultiin gua Gua tinggal pake ulti Cabut Cut 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 Mati udah tuh Sakit banget guys Jadi tuh Kayak gitu Pake ultinya Waktu kena-kena stun Dia tuh purify berjalan guys ya Mia ini purify berjalan Dan itu tuh Dia tuh Enak banget Untuk dipake Enak banget Gua beberapa kali ketemu user Mia Yang memang bener-bener jago Wah itu rese banget guys asli Beda ini karena gua baru mandi guys ya Rambut gua Buset lah Udah gak tau kayak Gatau apa itu modelnya guys Sabar sabar Sedulu Kita farming Farming dulu Awal-awal udah sakit Damagenya tuh ya Hmm udah critical Gopay tuh ya Pake basic attack doang Enggak Mantul Mantep Betul kalian Bode upgrade-nya skill 1 guys ya Tadi gua kepcet upgrade skill 2 deh Upgrade-nya itu yang bagus skill 1 Kita ditinggal pun gapapa Ini gua hajar lagi nih orangnya Gak usah pake ultinya Santai aja Karena dia gak majuin Jadi kalo kita pake ultinya Sayang-sayangin Hanabi ini gak ada damage di awal guys Kalo Mia ini masih ada damage di awal Dia itu masih bisa nge-war Kalo di awal ya Kalo Hanabi awalnya-awalnya enggak Tapi kalo late gamenya Hanabi itu paling ngeri guys Cuman ya gitu Hanabi tuh mesti MM aja guys ya Dia itu mesti ditemenin terus Di awal-awal Kalo gak ditemenin ya Gampang disepak ini orang nih Gau liat gak Uh 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 Cabut tuh sono Pake sprint sana Press aja nih Oh ada kuva Uh Cabut gan Langsung kabur gan Temenin tank Jadi Hanabi tuh mesti ditemenin terus Sama tanker guys ya Cuman kalo Mia ini Gak ditemenin pun aman Kenapa dia ada flicker Kalo misalnya kalian pake flicker ya Hanabi tuh Eh Hanabi nya itu Paling banyak pake flicker Lepas itu kalian bisa pake Ultinya Wah banyak dah Ini gua gak usah balik lah Anti balik-balik club Sabar aja nih Pake late game Hmm Naikat Sepak dia ya Beda ini gua akan ganti nih guys ya Kita pake bullet yang di atas Yang tengah nih Jadi bullet tengah ini Gua pake untuk Kalo lawannya yang tebal-tebal guys Kalo tanker tebal-tebal Kita langsung bikinnya DHS Jangan ask lo dulu Demon Hunter Sword Itu juga enak Karena dia ada life steal segala macem Oh nice Oh nice Tinggal pake ulti Lolas boy Aduh gua gak bisa lagi Cabut Nah gak ada damage kan dia kan guys Hanabi nya itu awal-awal gak ada damage guys Hahaha Nadek aja nih Lu pikir gua bakal balik ha Gak bakal lah Hanabi Coba ngambilin dulu Tuh tuh Dia tangkep tuh Cut Cut Mamam loh Hanabi Hanabi nya itu Gak balik pun The best gitu loh Udah jadi Sekali phantom nya udah sakit dia guys Jadi mati apa nih Hanabi nya ha Gua belum ada life steal loh Kalo Mia itu Kuatnya itu Kalo dia udah jadi life steal guys ya Darahnya sekarat Dia ulti Abis itu nembak Cut 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 Darahnya penuh lagi guys Kampet banget deh Kalo Mia tuh gitunya gua males banget guys Life steal nya itu kenceng banget dia Gua yakin kalian setuju sama gua ya Life steal nya Mia itu kenceng banget Kalo dia bisa darah dia sekarat nih Terus diaktifin ulti Abis itu dia Nembak cut 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 Buset guys Darahnya penuh lagi loh Wah orang kurang Udah gitu damage nya liat loh Wah 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 Buset dah Waduh gidao men Mia kimi hime Nah udah jadi ini demon hunter sword Langsung kita bikin Best secret purai Best secret purai Ntar udah jadi DHS Kalian boleh bikin hashclaw Maksudnya kalo udah jadi basic puri Kalian boleh bikin hashclaw tuh Biar life steal kalian gak ngotak lah pokoknya nih Biar musuhnya menang aja sana Biar musuhnya Biar ke bawah light game Nanti kita menang gitu guys Ke bawah light game Ya Kita gua kasih liat ke kalian nih Mia kalo udah light game tuh Betapa susah dibunuhnya guys Parah banget Buh 800 800 800 Buset Ini padahal basic puri Belum jadi guys Kalo udah jadi Udah gak tau deh Ini jadi apa ini guys Musuhnya udah jadi bubur Itu guys Hmm Hanabi nya udah mulai ngekill tuh Gapapa Kasih light game Supaya demi konten guys ya Kasih mereka light game Musuhnya supaya Konten kita bagus Supaya Gue berhasil nunjukin ke kalian Light game nya Mia itu Kayak gimana Gak ngotaknya Meskipun gue yakin Kalian udah pada tau lah Light game nya Mia itu Kayak gimana Langsung aja nih Kita load nih Wow Udah-udah Solo load aja udah kuat guys Baru awal-awal begini Oh Load aja kita Mantul Nice Dapet kita By the way Ultinya juga kalian bisa pake Untuk open war gitu ya Kalo misalnya kalian udah menang Telak sih kalian Gapapa pake Jadi kalian langsung Ulti Langsung Kalo kalian aktifin ulti Ini kan kalian jadi cepet tuh Damagenya ya Kalian user Mia udah pada tau lah Ini kita bantu warna Ini kayak gini nih Gwaktifin ulti Cut 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 Gak gue kasih lu sen Gak gue kasih lu sen Aduh Diambil sama cow nya Ah Gak mau light game Jangan Jangan end Jangan end Nah udah jbc ke fury Ini kita bikin hasclown Ini gue salah nih Bulutnya ya Kok ada MS battle disini Hasclown Mantul betul Guys Ini kalo Mia bikin hasclown ya Masih enak banget hasel Kalo yang dipakai και Seems Gapain Langsung aja sini Mana?? Keluarin ulti lu 蒸h Belerick Mau apadah Belerick Keluarin ulti lu Woi Ini haritnya kok gak keluhan ulti Sini, keluhan ulti lu Kebal gua Gak bisa ditangkep gua Trot, trot, trot Gua aktifin ulti nih Sing Cut Aduh Kok gak ketembak sih Intinya kayak gitu guys ya Kalian liat betapa GG nya Mia ini guys Mia ini kalau Kan misalnya dari apa Tadi gue jadi Skelet Phantom doang di awal-awal Hanabi tuh udah kayak apa Trot, trot, trot Darahnya langsung sekarat gitu guys ya Kill 6, assist cuma 4 kita Kita skor paling tinggi ketiga ya Mantul Ini buildnya akan gua rapin dulu guys ya Ini buildnya jadi Gua ada 2 build Build yang tengah Namanya Leo Lucu Ketiga itu namanya Joss Marco Joss Nah jadi Build kedua ini gua pake Kalau misalnya lawannya tankernya tebel-tebel nih Ini kok ada kayak gini guys Salah nih Nah khas cloud Terakhirnya Pake Wind of Nature Karena sekarang tuh lagi metanya Cloud Cloud kayak gitu ya MMMM gitu Jadi Wind of Nature kadang kepake Tapi kalau misalnya kalian ngelawannya Kayak Contohnya ada Leo Mode Ada Guinevere gitu ya Atau hero-hero yang Gampang nangkep kalian Kalian ganti ke Immortal nih Ini Immortal Seret ya Kayak gini Ini bagus juga Tapi kalau lawannya banyak fisikal Kalian gantinya Wind of Nature Nah kalau build yang dibawah ini Build yang dibawah ini Pake kalau misalnya tankernya itu Tipis-tipis Kayak contohnya Kaja Chow Terus Gajah sama Mino Mino sama Chow Itu kan gak terlalu tebel tuh guys ya Jadi kalian pake yang bawah Yang bawah itu lebih bagus Yang bawah jadi kalian langsung bikin Haskelau aja Jadi langsung awal-awal tuh Kalian udah susah mati Jadi lifestyle udah kenceng gitu ya Nah untuk emblemnya sendiri Gue Untuk Mia gue pakenya Sama kayak Clint yang ini nih Nah jadi dia Critical Chance Critical Damage Abis itu Electro Flash Tapi terserah kalian ya Kadang gue juga pake yang Kari kalau gak salah Nah ini juga bisa Jadi Physical Attack Attack Speed Attack Speed nih Sama Electro Flash Kalau game barusan Gue pakenya tadi yang clean Yang critical Jadi awal-awal gue ada critical-critical terus Tapi kalau kalian lebih suka Yang pake yang kayak Kari Yang Attack Speed juga Terserah kalian Nah untuk MM-nya Wajibnya yang kedua sih Menurut gue ya Karena kalau misalnya kalian pake yang ketiga Itu kalau di Mythic ke atas Itu rada susah Kalau ketiga Nah kalau misalnya kalian pake MM-nya Main di Mythic 100-200 ke atas Lebih bagus pake Electro Flash Karena gampang lari Gampang kabur Dan kalian gak perlu recall-recall Karena dia ada darahnya gitu ya Kalau pasifnya Electro Flash ini Kalian bisa dapet darah Setiap kali nge-hit Minion gitu Jadi awal-awal udah ada Lifesteal Itu udah enak banget guys So ya thank you Don't know to video ini sampe abis Kalau kalian suka video ini Jangan lupa tinggalin like kalian Dan share video ini ke temen-temen Jangan lupa di subscribe juga Supaya kalian gak ketinggalan Video-video lainnya di channel ini Dan ya Thank you guys for watching this video And I will see you guys in the next one Bye-bye Bye-bye